Informasi lainnya saudara, Menteri Sosial Tri Risma hari ini mengunjungi lokasi longsor yang menimbun belasan rumah warga dan mengancam 60 rumah lainnya di Sukabumi, Jawa Barat. Rabu 24 Januari, bencana longsor terjadi di wilayah kampung Cibatuhilir, Desa Sekarwangi, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Longsor menimbun 12 rumah warga. Menteri Sosial pun mengunjungi tenda pengungsi untuk memantau kelayakannya. Menurut Mensos, dibutuhkan waktu agak lama untuk meneliti 69 rumah lainnya yang terancam longsor. Mensos pun menyiapkan tempat penampungan sementara bagi warga. 69 ya. Yang terancam 69. Jadi kalau itu dibutuhkan penelitian, itu dibutuhkan nanti mereka layak atau tidak di situ, maka pasti membutuhkan waktu yang cukup panjang. Nah, waktu yang cukup panjang itu, maka kita harus prepare-nya untuk kesiapan mereka tinggal di tempat sementara. Ini agak panjang.